Saudara lebaran tahun ini jelas terasa sangat berbeda dengan lebaran sebelumnya. Di sholat id bersilaturahmi ke tetangga hingga mudik ke kampung halaman semua ditiadakan karena wabah covid-19 yang tidak kunjung sirna. Namun sebagai insan yang beriman tentu harus meyakini bahwa di balik sebuah peristiwa ada banyak hikmah yang diperoleh untuk kebaikan. Pesan inilah yang diungkapkan oleh Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi. Berikut saudara, mewawancara rekan Liviana Cerlisa dengan Menko PMK Muhajir Effendi yang sudah kami rekam sebelumnya. Saudara ada yang berbeda dengan lebaran tahun ini, hari kemenangan dirayakan di tengah pandemi corona. Apa hikmahnya? Apa yang bisa dilakukan warga di masa pandemi ini terutama dalam membantu warga terdampak? Untuk membahasnya sudah terhubung bersama kami, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Bapak Muhajir Effendi. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Muhajir. Waalaikumsalam Pak Aydin ya. Dinal Aydin Walvaidin ya Pak. Selamat Hari Raya Idul Fitri untuk Bapak dan keluarga. Amin, amin. Terima kasih. Pak, kalau kita bicara lebaran tahun ini, lebaran yang sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Bagaimana masyarakat Indonesia harus menyikapi lebaran yang berbeda di tengah pandemi kali ini, Pak? Memang lebaran tahun ini sangat kontrap dibanding situasi lebaran pada umumnya selama ini. Tentu saja masyarakat Indonesia, terutama yang merayakan lebaran, juga harus punya sikap yang berbeda. Terutama ada rasa keprihatinan, walaupun juga harus tetap bergembira dengan keadaan yang ada selama ini. Terutama yang berkaitan dengan waktah COVID-19. Dengan segala konsekuensi yang harus dilakukan, baik yang berkaitan dengan masalah COVID-19 itu sendiri dalam hal ini adalah kesehatan. Termasuk juga dampak yang menyertainya, baik dampak sosial masyarakatan maupun dampak ekonomi yang mau tidak mau memang harus menyertai dampak COVID-19 dan segala implikasinya ini. Baik, lalu apa hikmah bagi masyarakat merayakan hari kemenangan, hari raya Idul Fitri di tengah pandemi, Pak? Betul, jadi segala sesuatu itu harus diambil hikmahnya. Semua kejadian itu pasti ada hikmahnya karena Allah itu kalau mencetapkan sesuatu, menjadikan suatu peristiwa, itu pasti ada hikmah dibaliknya. Allah mencetapkan sesuatu, tidak ada yang cuma-cuma, yang percuma. Dibutkan di dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa Ya Allah, sungguh engkau telah menciptakan semua ini, biar tidak ada satupun yang siat-siat. Begitu juga ketika Allah menciptakan makhluk yang bernama COVID-19, itu pasti juga ada hikmah, ada hal yang bisa dipetik manfaat dibalik COVID-19 itu. Nah kita harus berpikir positif dalam kaitannya dengan wabah COVID ini, dengan cara yaitu mengambil hikmah, mengambil sisi-sisi manfaat dari hal-hal yang mungkin juga memang sangat merupakan untuk kita semua. Contohnya misalnya kita harus selalu tinggal di rumah, kelihatannya memang sangat menyiksa, bagi mereka yang tidak melihatnya sebagai hal yang positif. Tapi bagi mereka yang bisa menyikapnya dengan cara positif, kita bisa lebih memperdekat hubungan atau interaksi antara orang tua dan anak. Kemudian kita juga bisa lebih mengintensifkan penanaman nilai-nilai keluarga kepada anak. Misalnya pada Ramadan ini, kita bisa terwes bersama keluarga, bisa melaksanakan puasa, berbuka bersama. Kemudian juga bisa bertadarus bersama, itu adalah manfaat yang luar biasa yang bisa dipetik dari apa yang ada yang terjadi berkaitan dengan COVID-19 ini. Pak, biasanya setiap tahun ada tradisi mudik lebaran yang dilakukan jutaan umat muslim Indonesia untuk pulang ke kampung halamannya, berbagi rezeki kebahagiaan silaturahmi dengan keluarga di kampung halaman yang tidak dilakukan pada tahun ini. Bagaimana kemudian Anda melihatnya masyarakat yang terpaksa harus bersilaturahmi lewat jejaring internet pada tahun ini, maknanya berubah nggak sih Pak? Pastilah, namanya komunikasi interpersonal kemudian dirubah menjadi komunikasi melalui virtual. Tentu saja bagi yang kita sudah terbiasa, komunikasi yang sepatnya interpersonal mesti ada sesuatu yang hilang. Tetapi justru itu juga harus diambil lekmahnya, misalnya kita mulai semakin cerdas memanfaatkan teknologi informasi, kita semakin menyadari betapa pentingnya alat-alat itu untuk hidupan kita, terutama ketika kita berada dalam swatana darurat seperti ini. Sebetulnya yang penting yang harus kita sadari betul atau kita pahami betul bahwa tradisi berlebaran mudik berkunjung ke kampung halaman atau juga berkunjung kepada mereka yang dituakan, itu kan bukan sesuatu yang artinya yang mendatar, bukan adaran yang kalau ditinggalkan menjadi berdosa, itu hanya tradisi terutama yang berlaku di wilayah kawasan Asia dan Asia Selatan. Tentu saja bagus untuk dilaksanakan, tetapi seandainya tidak dilaksanakan, itu tidak akan membuat ibadah kita, terutama puasa kita menjadi berkurang nilai, apa itu nilai pahalanya. Dan catatan, kita juga harus tetap menjalin silaturahmi, dengan tetap membagi berkah, membagi rezeki, membagi manfaat, membagi keuntungan hidup kita bersama orang lain, tapi dengan cara yang berbeda. Atau kalau mengirim berbagi kan bisa saja melalui paket, melalui uang bisa dikirim melalui bank, dan seterusnya. Jadi sebetulnya tidak harus kemudian itu menjadi pikiran, menjadi kepikiran terlalu panjang, soal ada sesuatu yang betul-betul hilang, dan jangan sampai terutama kemudian ada rasa dosa, ada suatu kewajiban yang tidak terbayar dalam kaitan dengan puasa. Karena puasa tidak harus kemudian diikuti, kemudian lebaran berkunjung itu. Siap. Pak, kalau kita bicara tadi soal tradisi mudik, libur lebaran, itu kan biasanya yang ditunggu-tunggu. Kabarnya, ini ada informasi pak, kalau misalnya libur lebaran ini akan dimajukan dari yang tadinya di akhir tahun, rencananya karena pandemi COVID-19 atau pandemi corona ini kemudian dimajukan, digabung menjadi libur lebaran dan libur idul adha. Betul Pak Menteri? Pak Menko? Waktu rapat kabinet memang ada wacana itu, akan tetapi itu kan sifatnya opsional. Artinya, kita lihat perkembangan bagaimana nanti penanganan atau hasil penanganan, hasil penanggulangan COVID-19 ini. Kalau trendnya semakin bagus dan semakin landai, bahkan mungkin semakin hilang, kenapa tidak? Kalau bisa dirubah, lebaran cuti bersama lebaran ini bisa dipindah ke idul adha. Tetapi, yang sudah diputuskan bersama oleh kementerian terkait adalah bulan Desember, yaitu akhir tahun. Itu masih kita tunggulah perkembangan. Marilah kita berdoa, terutama mereka yang ingin itulah cuti lebarannya pada bulan Juli akhir. Mungkin kemudian, betul-betul pada Juli akhir itu, COVID-19 betul-betul sudah bisa diatasi, sudah bisa diberantap, sehingga kita bisa melaksanakan cuti bersama pada waktu itulah. Pada prinsipnya tidak ada masalah itu, tergantung saja. Makanya itu, kalau siapapun yang ingin cuti bersamanya cepat, ya mari kita menjaga kedisiplinan, mematuhi protokol pencegahan COVID-19. Karena dengannya dengan itu, saya kira kita akan bisa segera menyelesaikan urusan kita dengan COVID-19 ini. Amin, itu semua harapan kita, semua tentunya Pak Menko. Tapi bagaimana kemudian Anda membangun optimisme bagi masyarakat yang saat ini mungkin sedang kesusahan, bagaimana kemudian Anda memberi himbawan kepada masyarakat juga untuk bisa saling membantu satu sama lain di tengah kesulitan saat ini dan juga tradisi Anda ketika merayakan Hari Raya Idul Fitri. Nanti akan kita bahas usai jeda ya Pak Menko di Sapa Indonesia Malam.